Bersama Moda Raya Terpadu atau MRT di Jakarta. Ini kan menjadi moda transportasi baru di Jakarta. Dan dikadang-kadang punya segudang kecanggihan. Selama uji coba publik, Warnia Jakarta bisa menjajal MRT secara gratis. Catat ya, ada jam operasinya jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan ini berlangsung uji cobanya sampai 23 Maret mendatang. Ya, betul sekali. Tapi sebelum mencoba MRT, ada baiknya Anda simak dulu tips dari rekan kita Reza Helmi dan juga Kristo Nove supaya bisa aman dan juga aman naik dalam MRT. Berikut laporannya untuk Anda. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mencoba salah satu transportasi yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, yaitu MRT. Nah, dilihat nih, sekarang sudah ada di halte bundaran HI. Jadi kita mau coba bagaimana sih keseruannya dan juga bagaimana tips menggunakan moda transportasi baru ini secara nyaman dan juga aman buat kita semua. Yuk, yuk, yuk. Nah, untuk pilihan tiket memang ada dua pilihan. Ada mesin tiket otomatis atau tiket pending machine yang kita tinggal memasukkan uang aja nanti tiketnya keluar. Ada juga yang dijual secara manual di loket sini. Nah, nanti untuk kartunya sendiri ada dua macam. Ada single trip, ada juga multi trip. Jadi nanti sebelum masuk harus beli tiketnya nih. Sudah masuk ya. Jadi keratanya sudah datang. Sebelum masuk harus tahu dulu jalurnya. Jadi jalur antri ada di garis kuning ini. Kalau garis hijau hanya untuk yang keluar. Jadi dahulukan yang keluar dulu baru kita bisa masak. Yuk, masuk-masak. Nah, setelah udah di dalam juga harus tahu nih bagaimana cara membedakannya. Jadi handgripnya juga dibagi dua. Kita biasa menggunakan handgrip yang abu-abu atau bisa menggunakan handgrip yang berwarna kuning. Tapi ini hanya untuk area prioritas saja. Jadi untuk area prioritas ada kursi prioritas di masing-masing setiap kerbong begitu. Ada juga handgrip prioritas yang jaraknya lebih panjang sehingga memang lebih mudah untuk digapar. Nah, jadi di setiap stasiun ini ya keretanya akan berhenti kurang lebih selama 30 detik begitu. Jadi harus buru-buru cepat. Baik yang mau keluar dan juga yang mau masuk. Untuk rakyat kereta berikutnya kurang lebih setiap 10 menit akan datang. Jadi memang jaraknya tidak terlalu lama untuk menunggu ya. Diharapkan ini bisa menjadi salah satu transportasi andalan warga Jakarta yang mobilitasnya tinggi. Nah, jadi di sini memang ada beberapa aturan yang harus dipatuhi setiap kita menggunakan MAP. Di sini tempat pang jelas bahwa memang area ini dilarang loko, dilarang makan, dilarang minum. Jadi untuk menunggu memang lebih baik sepertinya berbincang dengan teman-teman kita yang bareng, naiknya begitu ya misalnya. Atau bisa sambil baca buku supaya tidak ketinggalan gitu. Tapi yang paling pasti nggak boleh makan, minum, apalagi ngerokok di sini. Karena bakal mengganggu penumpang yang lainnya. Nah, nggak usah kawatir kalau dalam segi keamanan. Karena setiap rakyat gerbong direngkapi ada kamera di belakang saya. Serta di sini ada nih, intercom darurat. Jadi memang ini harus digunakan ketiga darurat untuk menghubungi ke stasiun. Begitu, dalam keadaan darurat tekan tombol ini untuk memberitahu petugas apa keadaan daruratnya. Selain itu, yang wajib ada juga adalah ini, apar. Jadi apar juga ada di sini ketika memang terjadi amal yang tidak kita inginkan. Harus mengetahui dulu di mana lokasi kamera CCTV, di mana lokasi apar, dan juga di mana lokasi intercom. Nah, jadi rangkaian gerbongnya ini ada enam dan ada delapan kereta yang beroperasi setiap harinya. Jadi ini bisa salah satu menjadi transportasi publik baru dan bisa menjadi favoritnya kita semua. Jadi jangan lupa untuk coba ya. Reza Helmi, Restor V, Jakarta.